Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel Santri Gunung Kali ini kita akan membahas mengenai Bagaimana sih hukum Memegang atau mengusap Atau bahkan mencium batu nisanya para wali Yang selama ini sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita Yang ziarah ke magam para wali Jadi perlu kita pahami terlebih dahulu ya Sebelum kita masuk ke bagaimana hukumnya Kita pahami bahwa cara seseorang Dalam melakukan penghayatan saat ziarah kubur itu berbeda-beda Ada yang cukup dengan membacakan surat yasin Membacakan tahlil Ada yang merasa kurang Ada yang merasa kurang puas Jika tidak mendekati magam wali tersebut Bahkan ada pula yang cukup berlebihan ya Dalam berziarah sampai bahkan mencium batu nisan seperti itu Ada yang mengusap tanah sekitar magam Pada wajah dan aneka ekspresi lain yang biasanya kita lihat ketika ziarah Lantas sebenarnya bagaimana hukum mencium batu nisan saat ziarah Nah ini yang akan kita bahas pada video kali ini Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan ini Kita terlebih dahulu harus paham dulu ya Bahwasannya orang yang berlebihan dalam beragama Itu merupakan hal yang terlarang Termasuk dalam berlebihan ziarah ritual ziarah Seperti itu ya yang kita bahas pada kesempatan kali ini Nah ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW Yang artinya waspadalah kalian pada sikap berlebihan Sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan berlebihan dalam urusan agama Hadis ini direwetkan oleh Imam Ahmad Kemudian di masyarakat kita Salah satu contoh bentuk sikap yang berlebihan dalam konteks kuburan adalah Hal yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasroni Di masa silam dulu Mereka menjadikan magam nabi mereka sebagai masjid Padahal melakukan ritual sholat di sekitar kuburan adalah hal yang tidak dianjurkan Kenapa? Disebabkan dikhawatirkan mengikis makna sholat yang berupa menyembah hanya kepada Allah SWT Nah ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai Yaitu Ya artinya semoga laknat Allah tertuju pada kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid atau tempat-tempat peribadatan Seperti itu Hadis ini direwetkan oleh Imam Nasai Nah kemudian berdasarkan penjelasan di atas hadis yang sudah kita kutip tadi Para ulama berpendapat bahwa mencium batu nisan Mencium batu nisan ya Yang ada di dalam kuburan itu saat ziarah merupakan termasuk bentuk berlebih-lebihan dalam melaksanakan ritual ziarah Sehingga merupakan hal yang tidak dianjurkan untuk dilakukan saat ziarah Bahkan menurut Imam Abu Hasan Al-Marzuki Tindakan mencium nisan kuburan ini tergolong sebagai bit'ah munkaroh Jadi ini adalah termasuk bagian dari perbuatan yang bit'ah munkaroh Yaitu bit'ah yang terlarang Yang tentu saja harus dijauhi dan melarang orang yang melakukan tindakan ini Jadi kalau kita melihat orang yang melakukan tindakan mencium batu nisan Nah itu kita larang dan kita juga harus menjauhi Ini juga dikutip oleh Syekh Abu Ziaqaria Yahya An-Nawawi dalam kitab Al-Majmuk Syarhul Muhadab 5 halaman 311 Yang artinya kurang lebihnya Imam Abu Hasan berkata mengusap dan mencium kuburan seperti yang dilakukan oleh orang awam saat ini Adalah tergolong bit'ah munkaroh secara syarak Nah hendaknya untuk dihindari dan dicegah orang yang melakukan hal ini Nah selain tergolong sebagai bit'ah munkaroh yang terlarang Mencium nisan kuburan Juga tergolong sebagai perilaku yang biasa dilakukan oleh kaum Nasroni pada masa dulu Seperti yang dijelaskan dalam kitab Maw'idzatul Mu'minin Muhammad Jalaluddin bin Muhammad Sa'id bin Qasim Al-Halak Yang artinya Hal yang disunahkan dalam ziarah kubur adalah berpaling dari arah kiblat Dengan menghadap pada wajah mayit Mengucapkan salam pada mayit Tidak mengusap menyentuh dan mencium kuburan Karena hal ini termasuk sebagian tradisi dari kaum-kaum Nasroni Ini di dalam kitabnya Muhammad Jalaluddin bin Muhammad Sa'id bin Qasim Al-Halak Di dalam kitab Maw'idzatul Mu'minin halaman 324 Akan tetapi sahabat semuanya Berbagai hal Yang menjadi larangan di atas Seperti yang telah kita sampaikan hadis-hadis Dan juga kaul para ulama tersebut Dan masih banyak lagi ulama yang mengharamkan Ini semua Tidak mengarah Kepada konsep yang mengatakan halal Berdasarkan tabaruk Jadi orang yang melakukan Ziarah kubur Kemudian dia melakukan Mencium Batu nisan Mengusap batu nisan Dan lain sebagainya Yang kita bahas pada pembahasan ini Itu Belum secara eksplisit Menyebukan Apakah itu juga haram Ketika diniati tabaruk Jadi kalau diniati tabaruk Itu haram Atau tidak Nah ini yang menjadi Pembeda antara kita Agar kita juga Harus jujur dalam hal ini Kita tidak bisa menilai seseorang begitu Ketika melakukan Tindakan Seperti ini Mencium kuburan Dan Mengusap-ngusapnya Kita tidak bisa langsung mengatakan Ini apakah haram Atau tidak Tapi jangan-jangan Dia sedang melakukan Tabaruk Kepada sang wali tersebut Dengan cara Yang sudah kita bahas Pada kesempatan hari ini Jadi masih ada kemungkinan Bahwa Mencium Batu nisan Atau mencium Kuburannya mayat itu Juga diperbolehkan Jika dalam rangka Tabaruk Hal ini Dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hambal Salah satu Madhab 4 Yang sudah kita kenal Dari dulu Yaitu di dalam kitab Al-Ailal Wa Ma'rifatur Rijal Juz 2 Halaman 492 Sa'al tuhu Anir rojuli Yamusu Min baron nabi Sallallahu a'adaihi wasallam Wayatabarraku bimasihi Wayuqabiluhu Wayaf'alu bilqabri Mithla dhalik Aunah wahada Yuribdu bidhalika At-takarruba ila Allahi Jalla wa'aza Faqala La ba'aza bidhalika Ini La ba'aza bidhalika Ini menurut Imam Ahmad bin Hambal Nah Ketika ada dalil seperti ini Hal yang perlu diperhatikan Dalam referensi di atas Yang sudah saya sebutkan tadi Bahwa memang Boleh Mencium itu Dikarenakan Ada tujuan Tabaruk Sekali lagi Boleh mencium itu Jika Ada tujuan Tabaruk Kepada Wali Nah Ketika alasannya Tabaruk Jadi Tidak sembarang Kuburan yang Kita Cium Yang kita Usap-usap Seperti tadi Ini terbatas Hanya pada Makam Para wali-wali Allah Dan makam Nabi Serta makam-makam Orang yang Memang betul-betul Orang Soleh Jadi tidak sembarangan Kalau misalkan kita Ziarah ke Orang yang Biasa-biasa saja Tidak Soleh Bahkan di ahli Masyiat Kemudian kita Cium kuburannya Nah ini justru Yang menjadi Sangat haram Sekali Jadi Larangannya Sudah jelas Jadi Hanya kepada Orang-orang Soleh Kita melaksanakan Mencium Tapi ini Hanya sebatas Boleh Hanya sebatas Boleh Bukan sebuah Anjuran Dan itu pun Diniati dengan Tabarruk Kepada Sang wali Nah demikian Penjelasan materi ini Secara umum Dapat disimpulkan Bahwa mencium Nisan kuburan Adalah Termasuk Biduah Mungkaroh Yang terlarang Secara syarak Tapi nanti dulu Kita jangan Mengharamkan dulu Seperti mereka Larangan ini Dikecualikan Dalam satu Kasus Yaitu Ketika Berziarah Kepada Makam wali Yang betul-betul Soleh Atau Makam para Nabi Atau Orang yang Memang Betul-betul Soleh Menciumnya Dalam rangka Tabarruk Kepada Ahli kubur Yang ada disitu Atau misalkan Kita Mencium Makamnya Nabi Muhammad S.A.W. Dalam rangka Tabarruk Sekali lagi Yaitu Dalam rangka Tabarruk Kalau misalkan Ada Referensi yang lain Ya silahkan Tapi ini Kita tampilkan Referensi Yang sekiranya Kita Tidak menjadi Orang yang Gampang Mengharamkan Apalagi Membitahkan Secara Total Karena Kita tidak tahu Barangkali mereka Yang sedang melakukan Hal semacam ini Mereka Niatkan untuk Tabarruk Atau Kalau dalam bahasa Jawanya itu Ngalap berkah Kepada Sang Wali Dan ini Diperbolehkan Ini diperbolehkan Yaitu Sekiranya Bermanfaat Buat kita semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa